Intro Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan atas terdakwa siswa EDI di pengadilan negeri Batam dalam perkara tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Iman Budi, Hera Polosia, dan Redite serta Jaksa Penuntut Umum Nani Herawati Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa perbuatan terdakwa siswa EDI telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jaksa menjelaskan, modus yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan ini adalah dengan cara memalsukan seluruh dokumen para korban demi kelancaran pembuatan paspor Nani menambahkan, ia nekat memalsukan seluruh dokumen para korban sebelumnya dikirim ke luar negeri karena mendapat bayaran dari agensi penyalur tenaga kerja yang berada di Singapura Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim kembali menunda persidangan selama sepekan dan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio